Halo selamat pagi saudara kembali lagi Anda mendengarkan Ruang Publik KBR bersama saya Rizal Wijaya Hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat Saya akan mengajak Anda untuk mendengarkan tema perbincangan sejauh mana transparansi tata kelola impor pangan Yang dipersembahkan oleh Koalisi Rakyat untuk Kedolotan Pangan KRKP dan didukung Kurawal Foundation Baik saudara, tata kelola pangan yang buruk ini kerap dituding sebagai biang masalah pangan di tanah air Baik berupa harga yang tinggi kemudian kelangkaan pangan akibat penimbunan Sampai merugikan petani akibat banjir barang impor di saat panen Dan di Indonesia pasokan pangan dalam negeri telah lama dipenuhi oleh impor meskipun sudah lama ada seruan untuk suasbada Laju impor pangan di Indonesia terus meningkat dari waktu ke waktu Dan Badan Pusat Statistik BPS mencatat sejak Januari hingga Juni 2021 Indonesia telah melakukan impor pangan hingga Rp88,21 triliun Padahal kebanyakan pangan yang diimpor sesungguhnya bisa ditanam dan diproduksi di dalam negeri oleh petani Indonesia Derasnya impor pangan nyatanya tidak selamanya berkolerasi dengan redahnya produksi dan stok dalam negeri Lalu sebenarnya bagaimana sih tata kelola pangan yang baik Kemudian apa saja yang perlu diperbaiki sejauh ini Dan sejauh mana transparansi tata kelola impor pangan yang telah dilakukan Indonesia sejauh ini Kita akan berhas bersama-sama dengan kedua narasumber kami yang sudah terhubung melalui Zoom ya secara virtual Selamat pagi saya akan sahabat terlebih dahulu kepada Bapak Haryadi Propuan Toko Peneliti KRKP Selamat pagi Pak Haryadi Selamat pagi Bang Salam sehat Pak Haryadi Sehat Alhamdulillah Abang sehat Bang Alhamdulillah sehat Kemudian yang kedua saya juga akan berkenalan dengan Bapak YK Hendra Fatika Anggota Ombudsman Selamat pagi Pak YK Halo suaranya masih diminut Pak YK Selamat pagi Mas Salam sehat Salam sehat selalu Baik Ini Pak YK sepertinya masih dalam perjalanan ya Pak YK ya Betul Oke mudah-mudahan tidak mengganggu waktunya ya Pak YK ya Terima kasih atas meluangkan waktunya pagi hari ini Dan saya juga nanti akan melibatkan Anda pendengar yang ingin berinteraksi dengan kami Boleh tanya-tanya langsung ya melalui telpon bebas pulsa Saya ingatkan nomor telpon bebas pulsa di nomor 0800-245-7893 Atau Anda bisa juga kirimkan whatsapp di 0812-118-8181 Dan live chat youtube di kanal KBR Yaitu berita KBR Baik Dan yang pertama langsung saja saya ke Pak Haryadi dan juga Pak YK Ini kalau kita mengevaluasi ini seperti apa sih sebenarnya Kalau dilihat dari kacamata Anda berdua nih Terkait dengan pemerintah yang saat ini Apa namanya Dalam menjaga ketahanan pangan di Indonesia Apakah sudah cukup memadai terutama di masa pandemi seperti sekarang ini Kemudian adakah yang perlu diapresiasi nih Seperti apa nih kalau dari kacamata Anda Melihatnya Pak YK dan juga Pak Haryadi Dari siapa dulu Pak YK ya silahkan Oh monggo terserah Pak Haryadi dulu boleh Silahkan Pak YK monggo Oh oke baik Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Salam sejahtera bagi kita semua Kalau kita berbicara dengan tentang ketahanan pangan Maka definisi ketahanan pangan itu sebetulnya Paling globalnya itu adalah Yang pertama adalah ketersediaan Jadi pangan itu tersedia Artinya kalau pangan itu tersedia baik itu Berasal dari produksi dalam maju Maupun berdasarkan dalam impor Maka itu disebut ketahanan pangan kuat Makanya yang namanya Kalau salah satu negara di Asia Tenggara Yang kuat ketahanan pangan itu adalah Singapura Dia tidak menanam tapi dia impor Dia bisa menganjur ke tersediaan itu dengan baik Bukan ketahanan pangannya kekuat Jadi kalau kita berbicara konsep ketahanan pangan itu Yang penting pangan itu tersedia Undang-undang membolehkan Kalau seandainya tidak tersedia Kita bisa melakukan importasi Nah jadi konteks antara ketahanan pangan dengan impor ini Kurang-kurang lepan Kalau kita mau berbicara masalah impor pangan Maka konteksnya adalah Kita berbicara tentang Tentang kejaulatan ketani Tentang kejaulatan pangan Terus tentang bagaimana kita Mau mensejahterakan ketani kita Nah apakah impor pangan itu bermasalah? Jelasnya masalah Contohnya saja sekarang minyak goreng Eh sorry Kedulih Sementara lagi gila Yang besar-besar Nah masalahnya itu apa? Masalahnya itu ketika kita bisa tergambung pada komoditi luar penulis Maka ketika ada permasalahan di dalam nendiri yang kita tidak siap Maka itu bisa mengancam stabilitas politik Nah itu yang untuk diperambung Terus di satu sisi otomatis jelas Ketika kita mengandalkan bahan baku dari impor Itu juga seringkali menjadi disinsentif bagi petani kita Karena bagi petani kita ini Daya saingnya masih lemah Itu yang jadi terambung kita Jadi ketika ada impor masuk Biasanya satu kali impor dimasuk Masuk ya otomatis tidak ada penurunan Rata-rata naik terus Nah itu Nah sekarang mari kita lihat Apa yang salah dari impor ini Nah sebetulnya impor itu merupakan dampak Dampak karena produksi kita tidak mencukupi Dampak karena kebutuhan kita itu meningkat Nah apakah kita bisa lepas dari impor semua Komoditi pertanian aja misalnya ya Nah ini yang menjadi tantangan besarnya Pandangan saya kita tidak akan bisa lepas Kenapa? Mari kita lihat data kepemilikan Ataupun luas lahan pertanian kita Dikurangi sawit, dikurangi hutan Dikurangi jalan tog, impas tukur, perumahan, kantor Maka luas lahan pertanian kita ini Kalau dibagi-bagikan ke semua penduduk Indonesia itu Hanya 300 matahari persikir Nah jadi itu setara paling 4 rumah tipe 72 gitu Nah itulah lahan yang kita punya Per penduduk Indonesia Artinya apa? Artinya kita harus mulai berpikir Bahwa di satu sisi Produksi pandan kita itu Menghadapi keterbatasan dalam jumlah lahan Nah lahan yang kecil ini Tentunya harus dimanajin dengan baik Nah bagaimana cara memanajinnya? Ya kalau kita kecil berarti harus fokus Harus ada prioritas Kita boleh mengimpor lain Tapi paling tidak Ada satu ekspor komoditi kita Yang memang itu menjadi keunggulan kita Nah sayangnya justru ini diisi oleh pelaku usaha Konglomerasi yaitu kelapa sawit Kelapa sawit itu kita produsen terbesar di dunia Dan dunia sangat bergantung terhadap CTO kita Nah harapannya sebetulnya Karena sawit ini pelakunya Kebanyakan pelaku usaha besar Sangat sedikit sekali Petani yang melibat kejangkannya Mestinya kita itu harus buah Di mana ekspor komoditi pangan kita itu Mestinya berasal dari ciri payah Ataupun juga melibatkan para petani kita Yang kuat-kuat itu Nah jadi Tidaknya kita prioritas Berasalhamdulillah kita sekarang Sudah tidak melakukan impor Hampir ke 30 tahun Itu ya Kalau 2022 kita tidak impor Berarti 4 tahun Sekarang apalagi yang kita Menjadi Yang penting strateginya fokus Baik Fokus Seperti itu ya Baik Ini kalau masyarakat awam mungkin Banyak yang berpendapat bahwa Memang agak ironis gitu loh ya Karena kan memang kita Negara dengan Sumber daya alam yang melimpah ruah Tapi tetap Masih mengandalkan impor Ini artinya apakah Apa namanya Kalau tidak impor ini Menjadi hal yang mustahil gitu ya Untuk Indonesia Atau seperti apa sih sebenarnya Nanti Kita akan bahas lebih lanjut lagi Tapi sebelumnya Saya akan berpindah ke Pak Haryadi ya Silahkan Pak Haryadi Mungkin ada yang mau disampaikan Kalau dari kacamata Anda Evaluasinya seperti apa sih Sejauh ini Untuk ketahanan pangan kita ya Di masa pandemi Ya tadi Pak YK sudah mengulas Pada dimensi Ketersediaan Nah Seperti tadi itu yang disampaikan oleh Pak YK Kalau kita Mau lihat Dalam dimensi Ketersediaan kawan Memang di awal pandemi Tahun 2020 Cukup Menguncang kondisi kita ya Bagaimana Ada banyak titik-titik di perkotaan Yang memang Banyak rumah tangga Yang terganggu Dalam konteks Menjangkau pangan Pangannya ada Pangannya tersedia Di warung-warung Nah tapi Kemampuan rumah tangga Untuk beli Bahan pangan itu Yang terbatas Karena ada banyak faktor Seperti adanya PHK Sebagian macam Nah Keterjangkauan ini Dalam konteks Keginian Yang pandemi sudah berumur Hampir Dua tahun lebih Nah Ini ditunjukkan Dari Kondisi Harga pangan Harga Beberapa pangan pokok hari ini ya Yang mengalami Goncangan juga Keterjangkauan dimaknai Sebagai kemampuan rumah tangga Untuk membeli Atau mengakses Pangan Kalau Hari ini Ada kelompok masyarakat Yang susah untuk mendapatkan Protein dari tempe Nah itu artinya Juga ada gangguan Dalam dimensi ini Nah Memang faktornya Dalam konteks tempe ini Karena bahan baku Yang 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 naik Bahan baku Tempe itu adalah Kedelai Kedelai kita Berasal dari Import Untuk yang Yang digunakan Untuk tempe ya Itu semuanya Dari import Karena harga di global Naik Tentunya kita juga Terkena dampak Dan ini Sangat mempengaruhi Kelompok-kelompok masyarakat Kecil yang memang Cukup rutin Memakan tempe Nah Kalau kita lihat Dimensi Stabilitas Itu juga Mengalami gangguan Akhir-akhir ini Tidak hanya Kedelai ya Sebelumnya Juga ada Beberapa Bahan Bahan pokok Termasuk beras Ketika awal tahun Yang lalu Itu Dalam dimensi Stabilitas ini Mengalami gangguan Pada produsennya Ketika Import mau datang Nah itu Sangat Mengganggu Harga yang ada Di dalam negeri Yang Mau gak mau Petani menerima Harga yang Jauh Di bawah HPP Harga pembelian Harga pembelian Pemerintah Dan tentunya ini Berdampak pada Satu Harga yang diperoleh Petani Yang kedua Akan memukul Kembali pada Dimensi Keterjangkauan Tadi Khususnya Bagi petani Akhirnya petani Penghasilannya Menurun Karena panen Yang dia dapat Secara jumlah Tidak menurun Tapi dari Harga Ya Mau gak mau Ya Turun juga Otomatis Daya tukar petani Nilai tukar petaninya Juga menurun Nah Itu sikilas Mengenai Situasi Keginian Memang Secara Keseluruhan Tidak begitu terlihat Ini Laten Tapi memang Dari kedelai Kemudian dari Minyak Kemudian tadi disampaikan oleh Pak Yeka Bentar lagi Jangan-jangan gula Gula Atau Jangan-jangan Bentar lagi Ini mau Puasa nih Ini mau Ini kayak terpola gitu ya Ya Kira-kira Begitu Nanti Bagaimana pola itu Terjadi Kira-kira Begitu dulu Oke Pak Yeka Ini Tadi disebutkan juga Gula Jangan-jangan Mau Mau Puasa nih Biasanya kan udah Kayak tradisi gitu loh Bentar-bentar Naik gitu ya Pak Yeka Maaf Itu masih di mute Kayaknya deh suaranya Oke Oke Gula udah mulai langka Gula mulai langka Stok buat kebutuhan rumah tangga aja Dari sekarang Bukan berarti menimbun loh ya Bukan Tentu keluarga aja Oke Nah Ini kan impor ini menjadi Sesuatu yang Tidak mungkin tidak gitu ya Pak ya Kalau tadi Iya kan Nah Sebenarnya apa yang salah sih sebenarnya Tata kelola pangan di Indonesia ini Kalau tadi kan memang disebutkan harus fokus strateginya gitu ya Selain itu mungkin Rakyat itu kan membayar pajak Memilih pemerintah Yang salah ya berarti pemerintah Gitu 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 Nah yang kedua Kalau kita lihat misalnya di Indonesia ini Kalau kita berbicara pertanian Hanya ada dua industri Yang berkembang sangat besar Dan itu disedari di dunia Yaitu salit sama ungas Dan mereka ditumbuh kembangkan Bukan oleh pemerintah Nah ini jadi akhirnya berpikir Apakah pemerintah ini sebetulnya memiliki Jauh yang dalam membangun industri-industri pertanian yang kuat Karena faktanya saat ini Dengan banyaknya kriliunan Setiap dua kriliun kita gelonturkan untuk membangun pertanian Ternyata tidak ada satupun industri yang kuat Yang dibangun oleh pemerintah Nah berarti artinya sebetulnya Konsepsi terhadap Kementerian terkait dalam membangun pertanian ini Yang sebetulnya perlu direformasi Nah misalnya contohnya sederhana begini ya Kita ini terkadang begitu Misalnya sebuah pemerintahan Baru ada Mengklaim hal-hal yang besar Saya ingin begini Tetapi satu hal Kalau kita berbicara Mau memandirikan kemandirian pangan kita Agar kita mengurangi impor Satu hal yang harus kita lakukan adalah Kita harus suasana benih Benih kita itu Dimana? Nah produksi padi kita Sebetulnya masih bisa ditingkatkan Kalau industri benih kita bagus Kedelai Contoh Kedelai kita ini Kenapa dulu kita ini Sebelum tahun 90 Kalau tidak salah 84 85 85 ada Kita itu masih Suatnya benih ada kedelai Masih mencukupi Tapi saya ingin kebutuhan penduduk Baru lah kita itu muncul impor Nah kenapa? Karena hari ini pun tidak ada yang mengurusin benih kedelai Nah kedelai kita produktivitasnya 1,3 ton per hektare Kalau di luar ini Ini Amerika bisa 6 ton per hektare Karena ada teknologi Genetic modified Organism Organism G-info Di situ Nah Kita tidak Tidak dikembangkan Tetapi dibiarkan Mengembangkan kedelai-kedelai Yang lokal Terus yang potensi Potensi generatif Potensi generatif Ini tentunya pemerintah kan sebenarnya aware ya Pak Soal ini ya Tapi kenapa masih Ya Ya itu tadi Ini kita itu problemnya Ya Ya itu tadi problemnya Saya juga tidak paham gitu ya Oke Kita tahan dulu ya Pak ya Kita harus jidak iklan terlebih dahulu Dan kemana-mana Pendingan Anda Masih bisa juga Berkesempatan untuk Kaba bertanya Langsung kepada narasumber kami Yaitu Bapak Haryadi Propan Toko Peneliti KRKP Dan juga Bapak YK Hendra Fatika Anggota Ombudsman RI ya Jangan kemana-mana Setelah jidak iklan Kita akan kembali di ruang publik KBR Jangan kembali di ruang publik KBR Jangan kembali di ruang publik KBR